Intro Untuk pertama kalinya, rapper legendaris dunia Snoop Dogg atau Snoop Lion menggelar konsernya di Indonesia. Event yang diadakan secara outdoor di kawasan Jakarta Pusat ini, begitu ditunggu oleh para pecinta musik khususnya bagi penggemar musik hip-hop. Para musisi tanah air pun tak sabar melihat aksi panggung rapper yang baru saja menggarap film dokumenter transformasi pergantian namanya. Gue terus-terranya sih belum dengerin Snoop Lion, it's new album seperti apa, but it's kind of reggae and everything like that kan. Cuman kayaknya manis banget tuh dibayangin gue memang mergi Snoop yang lamba, so I'm gonna keep it that way. Kayaknya sih perubahannya karena dia sekarang lebih kayak reggae gitu, kayak dub gitu. Dan gue juga nganggirin lagunya Snoop Dogg terakhir yang gue dengerin itu adalah Sensual Seduction. Dan itu udah agak lama. Untuk mengapresiasikan rasa cinta terhadap Snoop Dogg dan musik hip-hop, beberapa penonton mengenakan their best outfit to celebrate this concert nih Star Rovers. Gue pake ini topi local enemy, ini merek lokal, dan ini durak, terus ya standar nih cincin, nih gue pake bling-bling. Sampai yang terakhir gue pake grill. Grill ini kayak semacam kawat gigi temporary, bisa lo copot pasang. Ini bahannya dari emas asli sama Swarovski diamond. Acara dibuka dengan penampilan dua musisi lokal, yaitu DJ Krim dan P-Double. Akhirnya Snoop Dogg muncul dengan membawakan beberapa hitsnya seperti next episode, Gin and Juice, dan Drop It Like It's Hot. Di sini, ia juga sempat menyanyikan beberapa lagu hasil kolaborasinya dengan Tupac dan Notorious B.I.J. Snoop Dogg pun meminta para pengunjung untuk menyanyikan lagu penutup berjudul Young, Wild, and Free bersama-sama. Wah, Star Lovers, walaupun konsernya berlangsung hanya 60 menit, namun penampilan dan aksi panggungnya begitu luar biasa. Salut buat Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion. Semoga bisa menghibur para fansnya di Indonesia lagi ya, Star Lovers. Sampai jumpa di Indonesia lagi ya, Star Lovers. Terima kasih. Terima kasih.